Intro Saudara-saudari yang terkasih Shalom Dan berkah dalam Hari ini hari Jumat Tanggal 6 Maret 2020 Saya mengajak Saudara-saudara dan saudari-saudariku Untuk bermenung bersama Dimana permenungan hari ini Diambil dari Injil Matius bab 5 Ayat 20 sampai dengan 26 Mari kita memohon berkat dan rahmat Supaya kita dimampukan Untuk bermenung bersama di hari ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan sertai kami dengan Roh Kudusmu Sehingga kami merenungkan sabdamu Dari Kitab Suci hari ini Memberi inspirasi dan keteguhan hati kami Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Yesus Kudus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Injil Matius bab 5 Ayat 20 sampai dengan 26 Sekali peristiwa Di dalam kotbah Yesus dibukit Kepada murid-muridnya Ia bersabda Aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar Dari hidup keagamaan Ali Taurat dan orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak masuk Kedalam kerajaan sorga Kamu telah mendengar Yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh Harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah Kepada saudaranya Harus dihukum Siapa yang berkata Kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata cahil Harus diserahkan kepada neraka Yang menyala-nyala Sebab itu Jika engkau mempersembahkan Persembahanmu di atas misbah Dan engkau teringat Akan sesuatu yang ada Dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu Di depan misbah itu Dan pergilah berdamai dulu Dengan saudaramu Lalu kembali Untuk mempersembahkan Persembahanmu itu Segeralah berdamai Dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama Dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu Jangan menyerahkan engkau Terhadap hakim Dan hakim menyerahkan engkau Kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan Kedalam penjara Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau tidak akan keluar Dari sana Sebelum engkau Membayar hutangmu Sampai lunas Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Jika hidup Keagamaanmu Tidak lebih benar Dari hidup Keagamaan Ahli-ahli Taurat Dan orang Farisi Sesungguhnya Kamu tidak akan Masuk ke dalam Kerajaan Sorda Satu hal Yang rasa saya Baik dan menarik Untuk kita renungkan Dari Injil Matius Bab 5 Ayat 20 Sampai dengan 26 pagi ini Adalah Kita diajak Untuk Menjadi pribadi Yang lebih Otentik Menjadi pribadi Yang lebih Berserah Kepada Tuhan Menjadi pribadi Yang lebih Baik lagi Bila dibanding Dengan hidup Keagamaan Orang Farisi Dan ahli Taurat Dimana mereka Hanya permukaan Saja Kita diharapkan Menjadi orang Yang memiliki Kedalaman hidup Maka Kedalaman hidup Bagi Yesus Adalah Mengikuti Dan selaras Dengan Kasih Tuhan Yaitu Hidup Yang semakin Memiliki Kedalaman Dan kasih Kepadanya Salah satu Semangat kasih Yang harus ditumbuhkan Dan tadi Diungkapkan oleh Yesus adalah Berani untuk Berdamai Dengan Sesama Maka Masa Prapaskah Menjadi Masa yang baik Untuk menjadi Pribadi Yang lebih banyak Berdamai Dengan banyak orang Bukan berarti Dengan demikian Kita memilih Menghindari Konflik Bukan itu Tetapi Menjadi Pribadi Yang berdamai Adalah Pribadi Yang senantiasa Mengupayakan Hidupnya Tidak menjadi Penghalang Bagi orang lain Tidak menjadi Beban Bagi orang lain Tetapi Justru Menjadi Penolong Dan Pribadi Yang mau Senantiasa Menempatkan Sesama Dan Tuhan Sebagai prioritas Dalam Hidup Tuhan Yang baik Sertai Kami Untuk Belajar Menjadi Pribadi Yang lebih Mudah Berdamai Dengan Sesama Di Tengah Situasi Situasi Hidup Dan Semoga Berkatmu Senantiasa Melimpah Di Masa Prapaskah Terlebih Hari ini Hari Jumat Kami Berpantang Semoga Engkau Berkenan Memberkati Kami Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Seluruh Hidup Dan Aktivitas Kita Terutama Juga Pantang Kita Di Hari Jumat Ini Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Selamat Beraktivitas Dan Berkah Dalam